Setelah membaca ini, kamu tidak akan melewatkan waktu sarapan lagi. Sarapan, zamakan ini paling banyak dilewatkan karena dianggap tidak penting. Ada pula orang yang belum terlalu merasa lapar di pagi harinya sehingga jarang untuk sarapan. Well, sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sarapan membawa banyak dampak positif untuk kesehatan tubuh seperti terlepas dari kebiasaan emosional eating atau terhindar dari penyakit seperti imah dan diabetes. Selain itu, berikut adalah daftar kebaikan lainnya dari sarapan yang kamu lakukan. 1. Berat badan turun Rajin sarapan sama sekali tidak akan membuat berat badan meningkat. Malahan, mereka yang rajin sarapan cenderung memiliki berat badan yang stabil sebab sarapan akan membantu mengontrol nafsu makan. 2. Mendapatkan suntikan energi Makanan yang kamu konsumsi saat sarapan bisa memberikan suntikan energi atau bahan bakar untuk tubuh. Dengan demikian kamu jadi lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas. 3. Mengurangi risiko diabetes 90% orang yang menderita diabetes tipe 2 disebabkan karena kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik yang dijalani. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan secara teratur akan mengurangi risiko untuk terkena diabetes. 4. Mencegah penyakit jantung Ternyata, sebagian besar penyakit kardiofaskular terjadi karena sarapan yang terlewat, berat badan yang tidak terkontrol, serta jarangnya olahraga. 5. Meningkatkan memori Selain memberikan suntikan energi, sarapan akan meningkatkan daya ingatmu. Itulah keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan sarapan. Jadi apakah kamu masih mau melewatkan sarapan? Terima kasih telah menonton!